Tiga hari berturut-turut, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskandi periksa penyidik ke Jati Jawa Timur. Pada pemeriksaan ketiga, Dahlan masih berstatus sebagai saksi dan jalani pemeriksaan selama delapan jam. Dahlan akhirnya buka suara setelah dua hari bungka. Karena posisi saya waktu itu dirut, jadi memang dianggap yang banyak tahu. Yang ketiga, peristiwa ini sudah 13 tahun, 14 tahun yang lalu, sehingga saya juga harus pelan-pelan mengingat kembali karena peristiwa itu sudah sangat lama. Selama tiga hari diperiksa, penyidik mencecar Dahlan Iskan 82 pertanyaan. Pemeriksaan kini fokus membahas penjualan aset sebidang tanah dan bangunan milik PT Pancawira Usaha di wilayah Kediri, Jawa Timur. Sedang, apa namanya, mengkerucut ya, mengenai tatanan pelaksanaan penjualan aset itu yang dilakukan oleh diri. Itu baru di Kediri, saya belum sampai ke tulung aku. Rencananya, Kamis esok, Kejati Jawa Timur akan kembali memeriksa Kepala Biro PT PWU, Wisnu Wardana, tersangka korupsi penjualan aset BUMD Pemprov Jatim. Sementara, dua saksi kunci, mantan dirut dan dirut aktif PT Sepulur Adi Mandiri, akan diperiksa pada Senin pekan depan, bersama dengan pemeriksaan keempat Dahlan Iskan. Yudha Wardana melaporkan untuk NET.